Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah al-Qa'il Bismillahirrahmanirrahim Wa alladhi yunazilu ala abdihi Ayatim bayinatil yukhrijakum minadzulumati ilan nur Wa inna Allah bikum lara'ufur rahim Allahumma salli wa sallim pebarik alaha dan nabi'il karim Sayyidina wa molana muhammadin Wa ala alihi wa asyibil mujahidina tahirin Rabi serah li sodri wa yasir li amri Wa hlul unqadatam milisani yafkaukau li amabadi Hadratal muhtaramin para masayikh Para kiyahi alim ulama Jajaran pengurus nachtotul ulama Dalam semua tingkatannya Tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan Para pejabat yang berkenan hadir Dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri Bapak Camat dan Jajaran Musbika Pak Lurah dan Jajaran RT RW Baik yang urunan maupun yang tidak urunan yang saya hormati Sekenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka halal bilhalal Tengkang mapan wanten deso Sumber rejo Muki-muki dati sumber rejeki Tengkang nestu kau lo Banggakan dan Bapak Ibu warga masyarakat Magetan rahimakumullah Alhamdulillahirrohbilalamin Kuntun dalam menikau Kulopan jeningan sami Saket sesar ngan Dere acara halal bilhalal Engkang Intinipun Dere ngalalakan nopo Engkang sampun dilambai Kanti haram Milo dalam menikau Engkang tindak meriki Yang berniat minta maaf Semuanya saya maafkan Yang minta THR Saya minta maaf Ibu Bapak rahimakumullah Allah dawuhu antan al-Quran Wa makaru Wa makarallah Wallahu khairul makirin Sebesar apapun Rekayasa yang kita lakukan Itu tetap akan kalah Dengan apa yang menjadi rekayasanya Allah Sebesar apapun makar manusia Itu akan kalah dengan makarnya Allah Sehebat apapun aturan manusia Akan kalah dengan aturan Allah Kulopan matur Saat ini saya itu pada satu posisi Mampun males Mampun males aja Tumindak nopo kemauan Kulawingi umroh Matur kali bujokulau Bet Bujokulau jawab Nopo bah jaluk kelon matamu Kulopan matur Akan kalah dengan menggalih Bujokulau Kulopan matamu Kulopan matamu Kulopan matamu Itu ada titik jenuhnya Ono boseni Kulopan matur kali bujokulau Kok aku seiki rumang so bosen Dari wong kondak Nopo es tu Kulopan matur kali bujokulau Sampai kulopan matur kali bujok-bujok Tim jadwal Isa para umpam aku Rasa ngaji disi Kulopan matur kali bujokulau Labah ngeresakkin apa Aku kok pengen dadi marbot masjid Tapi masjid di Medina Jadi kulop pengen melu Nyapu-nyapu Bonton masjid Madina Lanjutnya nanti tindak haji Nopo umroh Nekulah ada petugas Masjid Nabawi Nopo masjidilah haram Yang tugas yang ngepel Nyapu Resik-resik Nopo mboten Engkang dari nanti tindak Mugi-mugi Engkang dipuntimbali Allah Ya mudar Sampai akhirnya Saya ketemu dengan seorang marbot Dari Lombok Niki sing biasan Dari kukulom lepet Teng rautuh Teng cedak makam Kanjeng Nabi Jangan sing Dari nanti tindak Minimal bayang Kek maut Dibayang Saya tanya begini Apa Dan bagaimana Tata caranya Supaya Saya bisa Menjadi Marbot Mejid Gampang Gus Langsung daftar Ke perusahaan Yang Memang Bekerjasama dengan Majidil Haram Maupun Majid Nabawi Saya matur Aku tak melu kerja Rauh Saya digaji Bila perlu Aku bayar Saya itu Teringat Dengan romantisme Zaman Kulo susah Nunggu Mejid Zaman Tasek Kekurangan Waktu itu Saya Kurang makan Kurang duit Tapi Lebih Waktu Lebih Kesempatan Sakniki Kulo Gada Duit Isau Mangan Tapi Randui Waktu Randui Kesempatan Kulo Kulo Ditelepon Anak Kulo Itu Sengteng Pondok Taseumur Wolong Tahun Bah Neng Meka Kangen Kulo Kulo Rumung So Salah Rumung So Dusuk Sampai Anak Kulo Umur Wolong Tahun Mungkin Waktu Saya Membersamainya Itu Tidak Ada Separuh Lakul Nekum Batin Opa Sesu Aku Neng Akhir Orada Dihisap Karugusti Allah Babakan Anak Kamu Anak Neku Titipan Harusnya Saya Lebih Mengutamakan Anak Timbang Yang Lain Tapi Sampai Hari Ini Nyatanya Waktu Saya Diluar Lebih Banyak Dibandingkan Untuk Anak Saya Mila Neku Neku Supoyen Jeningan Lebih Banyak Untuk Anak Dan Keluarga Lebih Bahagia Sehingga Tujuan Rumah Tangga Untuk Mempunyai Generasi Yang Lebih Hebat Dibandingkan Kita Tercapai Beban Kulon Kedih Bapak Ibu Kulon Isong Melahir Anak Koyok Kulon Saya Punya Beban Bagaimana Melahirkan Anak Yang Lebih Hebat Dibandingkan Saya Melahirkan Kulon Kuk Rasanya Pak Prabowo Dawa Kulon Kus Mau Enggak Bantu Saya Jadi Menteri Boten Kulon Boten Pengen Jadi Menteri Loh Apa Tanggung Jawab Besar Jadi Belas Sani Jadi Lurah Rebutan Jadi Kapol Sek Pus Kue Bewang Pengen Padahal Penghasilannya Rasa Piro Pengen Dati Bupati Rebutan Pengen Dati Gubernur Rebutan Kulon Sugi Gus Gus Mifta Kan Lahir Di Lampung Mau Enggak Jadi Gubernur Lampung Nanti Saya Membiayai Berapapun Kebutuhan Gus Mifta Jadi Gubernur Saya Modali Kulon Jawab Boten Kulon Boten Pengen Dati Gubernur Soalnya Kulon Niku Gada Pengangan Ngeten Nyuwan Saya Husing Pengen Dati Pejabat Rungok Noten Yang Niku Dati Pejabat Begitu Dilantik Satu Kakinya Itu Sudah Berada Di KPK Begitu Dia Jadi Pejabat Pilihannya Cuma Dua Mengeluarkan Satu Kakinya Dari KPK Atau Memasukkan Satu Kakinya Kembali Ke KPK Jeningan Niku Dilantik Dati Pejabat Kok Langsung Syukuran Munggu Kulon Niku Wong Goblok Syukuran Niku Jeningan Dati Pejabat Wess Rampung Selamat Ora Dicekel KPK Ora Urusan Karo Polisi Ora Urusan Karo Jaksa Jeningan Selamat Dati Pejabat Niku Baru Syukuran Saat Dati Anggota DPR Urung Dilantik Wess Syukuran Wess Mayoran Pertanyaan Saya Mayoran Babakan Nopo Dati DPR Setahun Dicekel KPK Kan Modar Gini Apa Mbak Tenggu Maka Nyun Kita Itu Selalu Saja Mikir Bahwa Kita Pengen Mati Tenan Maka Kemudian Ayat Al-Quran Menyampaikan Faya Ayat Tuhan Nafsul Mutmainah Sing Didangu Kalik Gusti Allah Sinten Wong Sing Mutmainah Wong Sing Ayem Ternyata Awai Dewan Niki Butuh Mutmainah Mboten Tat Kalawes Mati Tok Urib Muku Butuh Mutmainah Milon Jeningan Kahanan Niki Sukuri Tenan Lunggu Saan Nani Lemek Saan Nani Pengajian Saan Nani Tapi Nengati Rasanya Ayem Gini Napa Mboten Niki Larang Sak Larang Larang Tak Orang Orang Kayak Niku Mulai Stres Begitu Dua Masalah Karap Minggat Bayari Larang Begitu Dua Masalah Otak Ini Kuis Mikir Aku Bosen Bumi Aku Pengen Antariksa Wang Kuto Begitu Stres Pengen Dola Neng Deso Wang Deso Stres Pengen Dola Neng Kuto Sing Neng Gunung Pengen Neng Laut Sing Neng Laut Pengen Neng Gunung Gino Paham Boten Bu Nganggur Stres Butuh Pekerjaan Begitu Kerja Stres Butuh Leren Pertanya Pertanya Ayo Pak Mangan Moh Sayuri Adem Bok Dengert Sayuri Dipanasi Begitu Panas Tawari Ayo Pak Mangan Sayuri Adem Maka Kemudian Langkah Yang Paling Normatif Kulau Niku Umroh Kulau Niku Majidin Abawin Niku Memikir Ingat Aku Harap Ngopo Menih Kulau Niku Lak Wispure Koyok-koyok Rambu Tantangan Ngaji Dari Sing Tingkatan Paling Cilik Sampai Paling Duru Wisp Tau Kulau Niku Tau Niku Dundang Pak Jokowi Niku Peng Papan Naji Di AKBP Aku Kiyainya Bapak Prabowo Ini Jadi Prabowo Masa Prabowo Dari Wireng Kayak Ini Gue Rasa Goyang-goyu Milih Ganjar Goyang-goyu Porak-porak Seneng Kulau Ajin Apa Tetapi Kemudian Kulau Imut Dawibun Allah Walatai Asumir Raukhillah Janganlah Kamu Berputus Asa Dari Rahmat Allah Makanya Urib Itu Kemudian Butuh Neni Digawe Seneng Soalnya Napa Nyuwan Sewu Allah Dawah Wonton Al-Quran Menikah Kul Bifad Lilay Wabirohmati Fabidalika Fal Yafrohu Urib Nuku Kudu Digawe Seneng Nyuwan Sewu Jenengan Rawah Dalam Seneng Napa Mboten Kira-kira Jenengan Rawah Meriki Sak Janjanin Dihutang Napa Mboten Jenengan Tindak Meriki Mangkat Ngaji Niyate Bener-bener Tolabul Ilmi Ngulai Ilmu Menghibur Diri Untuk Melupakan Hutang Melulak Kul Tak Kul Ngaji Sak Jam Rong Jam Belas Mboten Paham Kul Sairin Apa Mboten Kul Jawab Ibu Ibu Tindak Meriki Jam Itu Mungkin Kundur Pengajian Jam Sebulas Mboten Selama Pengajian Belas Mboten Paham Kira-kira Apa Mboten Minimal Kebaikan Untuk Suamimu Di rumah Karena Selama Mau Tinggal Ngaji Bojumu Terbebas Dari Penderitaan Apa Mangsanya Bojumu Mau Kan Terus Seneng Horah Stress Tak Dari 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 Mesti Lunggui Soalnya Megah Nyawang Raimu Tak Dari Lunggui Tidak tinggal di sini, aku ingin Mekah Madinah Rapopoi. Lama ini apa ngaji ini, pripun. Aku tak leren ngaji di sini. Tak belajar ngaji meneh. Aku tak leren jadwal ngaji. Aku tak ngaji meneh. Aku tak dada di marbot mejid meneh. Aku tak nyapu mejid meneh. Aku tak ngepel mejid meneh. Karena saya memahami, ingatkan Bapak Ibu. Hidup di dunia itu pilihannya cuma dua. Pinten Bu? Dua. Pinten Kang? Dua. Berapa Pak Kaposek? Dua. Dua. Cangkembnya menang, utawa cangkembnya pilihannya makan salah. Lah Pak Kaposek. Ini menikmati ngaji, kini menikmati salah. Mempengkannya Pak Kaposek ya. Tiga. Ayo mau ya Pak Kaposek. Pilihan dua ini apa? Jenengan pilih hidup di dunia itu pilihannya cuma dua. Menyelam apa tenggelam? Tidak tahu kan kali tiang pagetan. Jenengan milih menyelam napa tenggelam? Napa bedoni menyelam kali tenggelam? Singgisong jawab tak wanya duit. Napa Bu? Pasrah kali usaha. Lak usahagi ono ikhtiare lak nyerah rano ikhtiare. Berarti lak jenengan dikeloni Bujun ini kok usaha napa pasrah ini kok. Sampai ono lagu Bikin itu Ah ah Gak mau menaikkan. Bindo Samudra Saya ke lagu Cinta siapa? Belak bosok tau. Cinta bojone uang. Ternyata Bapak Ibu Urep niku isi mengeluru pilihannya mengeluru Menyelam atau tenggelam? Bila tak tau kok. Urep nengalam dunyuan ini jenengan ngeresaki menyelam napa tenggelam. Menyelam napa tenggelam. Orang lucu kok nguyu ki kentir baca hikinya. Baulak kula matur Allah dawoh surat Al-Hadid ayat 9 Nekil landasan kula nopo urep nengalam nopo tenggelam. Aku kira takon goblok. Dia lah yang menurunkan ayat-ayat yang terang kepada hambanya. Untuk mengeluarkan kamu untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya dan sungguh terhadap kamu Allah maha penyantun lagi maha penyayang. orang yang menurunkan ayat-ayat yang terang kepada hambanya. Yang menurunkan ayat-ayat yang terang kepada hambanya. Nopo tobedoni menyelam kali tenggelam niku. Yang pertama Menyelam itu menikmati. Orang tenggelam tidak pernah menikmati. Menyelam itu pakai persiapan. Tenggelam tidak ada persiapan. Jenengan ingin menyelam. Disiapkan pelampung. Disiapkan oksigen. Disiapkan kocomoto. Sementara orang tenggelam tidak butuh persiapan. Ngerti-ngerti gelagepen. Orang menyelam itu menikmati. Menikmati dasar laut. Menikmati ikan yang ada di sekelilingnya. Terumbu karang. Menikmati fauna bawah laut. Sementara orang tenggelam tidak bisa menikmati. Maka begitu selesai tenggelam dan menyelam. Niku hasilnya bedo. Orang yang menyelam bisa cerita. Dengan senangnya. Wow. Sementara orang tenggelam begitu diselamat kayak memang gak-menggak. Pertanyaanku loh. Jenengan ini kukurip tenggelam menikmati apa? Kadang gak boten. Ladi dulu songkau mimi kira-kira Pak Kaposek ini mangan salah menikmati no pomboten. Katanya marga ngempat luwe cahigi. Ayo Pak Camat. Melu-melu mangan Pak Camat. Aku yang jelok sangu. Jawabannya salah yang jelok sangu. Menyelam adalah menikmati. Mempunyai tujuan. Ada niat. Ada persiapan. hidup di dunia ini menyelami Bapak Ibu. Ketika seseorang menyelam ke dasar laut penuh dengan kesiapan, penuh dengan kemantapan. Ia bisa terjun ke dalam dasarnya. Ia menikmati setiap pemandangan dan perjalanan. sehingga nyaman saya orang yang menyelam dia tidak takut tenggelam, dia tidak takut tersesat. Kenapa kemudian orang urib ini ku kududipola? Ya, kadang-kadang la kusti Allah menenai susah, awa edwi ku duyakin. La wis barusah itu mesti ada seneng. Ada kesulitan pasti ada kemudahan. Fa'inna ma'al usri yusra. La ada peteng itu mesti ada pada. Orang mungkin kau urib peteng terus orang ada pada. Kadang-kadang duit-duit, kadang-kadang randuit-duit. Akeh randuit-duit. Ternyata nyaman saya, bisa enggak menjamin orang yang punya duit lebih bahagia daripada yang enggak punya duit? Ora iso. ternyata tantangannya orang duit-duit karena duit-duit itu beda. Kadang-kadang duitnya okeh, tapi Allah mencabut kenikmatan dari mulutnya. Duitnya okeh, tapi makan rasanya orang enak. Orang duit-duit, makan apa enak, nindur panggung, nguntal salah, ya enak. kulau nanti pak, kekantan kelewong sugih banget, kulau niku diterapir, eh Gus, makan Gus, aku bingung bingung makan apa, ini aku makan di restoran. Daging ini regane rola sejuta. Yo daging tenang, maksud dagingnya begengge. Ini aku cara makan ini live cooking, live cooking ini apa? Awai diwin dilok masak di ngareperainnya diwin. dimasaknya dipilih ke daging yang paling larat. Begitu wajib ini makan, aku radian makan Gus. Sugih duitnya kata, tapi Allah mencabut kenikmatan dari mulutnya enggak duian makan. Bagi Allah ini aku enteng. Sementara nyungun sehu, awai diwes 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 makan sak lawi-lawi rasanya enak. Gini apa dikirim bontrot kali bojoni. Saya kiki ngopo. pembawa acaranya ngaturi di foto. Saya mau melahmering tekan dua blok. Saya mau melahmering tekan. ngapik. Saya rakyat bro. Milo ini kita tenang Uripe memang nikmati mawa. Digawai seningan Uripe maka supaya Uripe awai duenya ini digawai undang-undang pak. Undang-undang apa? undang-undang awai diwene yang jenengnya agomo. Nah di dalam agama selain mengenal aspek halal-haram juga mengenal aspek kepantasan. Onokalane perkoroniku halal tapi boten pantas. Jenengnya ada yang lakukan. Contoh khutbah jumat nganggu helm. Angsal apa boten? itu tapi mboten pantas. Orang percaya sesuai jenengan khutbah nganggu helm. Halal apa mboten? Halal tapi mboten pantas. Aku mbien tau ngajin ponorogo. Bupatini redok lucu. Bupatini sing bie. Pengajian Bupatini teko sambutan. Tangannya kiwotengen nganggu jam. Bupati ponorogo. Apa mergok kesugian? Apa mergok aku radong? Jadi kiwot jame tengan jame. Aku mbatin kesugian apa pekok? Saya janjannya itu apa mboten? Itu. Tapi mboten pantas. Umpam ini covid. Orang dua masker. Kota nge bu ini maskeran. mboten itu tapi mboten pantas. Orang masker kok nganggu kota. Aku kan mboten seneng kota nge. Orang ini lagu kadang-kadang terinspirasi karena kejadian. Lagu Bengawan Solo. Mergok penciptan dengar-tengar di pinggir Bengawan Solo. Deni Cak nge-nggu lagu Kartonyono Medot Janji. Mergok awalin delok Tugu Kartonyono. Jadi lagu Kartonyono Medot Janji. Pertanyaanku Cak dikin kok nganggawi lagu Tali Kotang. Wimbian nyawa ngopo Tengah dikong Al-Mahrum di Kempat gawe lagu stasiun balapan Mergok dengar stasiun balapan gawe lagu merapi ga pernah ingkar janji mergok nyawang gunung merapi lah kok iso-iso nisadikin gawe lagu tali kotang nyawang ngopo tali kotang saya isi lah ureb nikun nyawang mengenal asas kepantasan maka di saat kemudian saya mau menyerah niku kulo kalingan eh mif tahwe kira pantas lah nyerah kulo khawatir kok sampai kulo nyerah Allah tak pak im mif tah kwe sekwa top ora kulo mong kesel gusti yowes balik dan mulih papie katanya yang cepat yang cepat mulih yang seneng makan salah mong 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 Tansah dipondah dosakan Kau lani pun kusti Allah Yang kong istiqomah Semua pemohon kahanan Muka-muka awal dia sergap ngibadah Duit-duit ngibadah Rantai duit ngibadah Seneng ngibadah, susah ngibadah Amin Allahumma Aku tak ngopi Mbak-mbak Ewe nyanyin disi Apa tali kotang sa isi Apa-apa Aku jalok kopi si ngepanas Kopi ini kaya sadem Tinggi Pak Kaposek Kaya nyosek Kaposeknya tak wene Soalnya jenengi Prabowo Ini lagu apa yang Lebih viral apa ini Oh Sandri Peko Yang jawab Sandri Peko Masih wong Peko Kaya nyanyi Ya weh soalnya sengok Gak pandeng Iwa bandeng Iwa bandeng Iwa bandeng Gano iwa sepat Kapolsek ganteng Muka-muka bojoni Sehat Kapolsek ganteng kantor Ya galak Era umum Neng omah katemu bojoni Ampun suhu Belajar sabar Laki-laki itu Kalau punya istri manut Laki-laki itu Kalau punya istri manut Insya Allah Dia berpotensi menjadi raja Kalau punya istri galak Dia berpotensi menjadi wali Kondwe bojo Kadang-kadang manut Kadang-kadang galak Insya Allah Raja wali Daripada aku Raja singa Lihat rupamu Nyanyi do Nggak tak sangoni Ya Ini bambayan di bucurung Aku yang pilih Tak sangoni Apabila tanam kain Sampai jumpa Al-Fatih U Patih Salam Ali Ya Surah Muhammad En U selamat menikmati 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 jadi wong sugeh ni ku ketok apik mergo sedekah kelawan bondone wong kere ketok apik sedekah kelawan dongone wong sugeh ni ku ketok apik sedekah tapi sedekah ni ku kudu mesem orang kena kok sedekah ngangguh merenggut lah tukti lu sodakot ikum bilman niwal ada rakeno wong sugeh ni ku sedekah maman kudu mesem apa mana wong kere nompok ya kudu mesem yang paling ciloko wiskere merenggutan nah biasanya jilpapi ping kere merenggutan laksin jilpapi kembang-kembang insyaallah luweh parah angsal mboten nyumbang panitian jaluk pengajian nonong goproposal nonpon jaluk panjuunan nyoh tau ini panitia kere ora kena lho ono wong nyumbang wong kere ngotem pak tapo ke cangke memawan pak lho saat ini wong sugeh sodakot kepada yang miskin itu yang harus berterima kasih yang kaya apa yang miskin yang kaya apa yang miskin yang kaya bu kenapa yang kaya sodakotnya yang kaya kepada yang miskin itu hanya menyelamatkan doa dunianya si miskin tetapi doanya si miskin itu menyelamatkan akhiratnya si kaya ayo luweh larang dunia nopo akhirat akhirat milola wong sodakot sugeh kepada yang miskin yang harus berterima kasih yang kaya bukan yang miskin alasannya nopo sodakot wong sugeh kepada yang miskin menyelamatkan dunianya si miskin dongone si miskin kepada si kaya menyelamatkan akhiratnya si kaya tapi gini ku waw kere yo jo sombong orang wong kere sak maketan kecuali aku kere kok sombong ada tiga ayat ini waw ngomong dino jumat ini kaitannya karo dino jumat ini merga bulan haji karo haji ngiras ngiro sawalan tasik bulan sawal kali halal bilhala tiga ngiras ngiro sawalan tasik bulan sawal kali dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya nomor siji Allah dawuh wawantan surat al-jumu'ah oke bujonin jenengan tolong lak jumat ni ko dioyak-oyak tenang ini dino ni ko kulo ambatan jumatan enggak aku jujur dino ni ko lombatan jumatan soalnya kulo ini baru umroh jumatan ni mekah jumatan ni mekah ni ko podokaro pahalane seratus ribu kali lipat dibandingkan jumatan ni kemaketan milo kulo ambatan jumatan soalnya tabungan ni sehokeh orang kuih orang kuih youtube tak ajar lah soalnya ndas kulo mumet banget dan kulo jenang tangin ku korra kuat ni ko pak ndas kulo wabot kulo matur gusti kulo ambatan jumatan gih wistelah jawab ya rapapa mif akhirnya kulo buah belas ke turunin oh wasalah pak kulo ndas kulo mumet banget sami matamu wasami aku mumet mergokok keselanku ya mumet mergokok duit duit jujur ku lombatan jumatan tapi ngendiku ngibawa pak magetan serajin rajinnya kamu jumatan please jumatan cukup sekali saja hari jumatan barangsi apa jumatan hari sabtu tersesatlah iya lemen gak apa sih kok berdina jumatan haram maka kadang-kadang pitakon ku ngomong wana aneh kulo lah nebemakun majit ngelampung dongaknya pak magetan kulo ni ku gadah cita-cita mbentahun bangun majit cici saat ini kulo nebemakun majit ngelampung kalau sesu ada informasi di jawa timur tahun ngarep orang gond wang islami api duit tanah rongona majit insyaallah kulo sumbang majit setiap tahun kulo gadah jatah majit satu sehing bangun kulo jadi lah saat ini umur kulo patang puluh teluh sesu umur kulo umumani pitong puluh jadi minimal kulo ni ku seumur duit majit pitong puluh apa mana lah umurku 100 wah kaya banget duitnya kau pun digus kau gusti Allah penting kulo niat bangun majit setiap tahun satu lakon cowok kulo ngatain ini kus kulo wang kristen angsam buatan derek nyumbang bangun majit monggo kalau besok majitnya sudah jadi boleh gak saya masuk majit sebagai orang kristen boleh kamu orang kristen masuk majit boleh jangankan masuk majit masuk islam saja boleh aku ya lah tak acak lah ayat orang mati orang mati diadani lah orang itu takan kus orang mati kok diadani nanti kalau bangun bagaimana nah tak jawab apa-apa jenang kok lucu orang mati diadani kok tangi lah orang magetan kan lo subuh kurung wadani yura tangi aku ya bangun emang 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 kusus tembok Hai wedo justru sing wedo niku tangi tangi supoyong tangi disik supoyang nangis sing lana nah kendasera manue goblok manu Hai lemila wong wedo niku duk wong lana caranya gugah pripon songkongi sor munggah menduwar jadi pertama gugah bocuri niku mencegah jempol sikili mas tangi kok disikisik jempol rong tangi munggah didik di cekl polo ee Mas tangi polo ee rong tangi munggah didik di cekl kempole kemporong tangi munggah didik di cekl dengkule disikisik dengkule rong tangi munggah di cekl pupune pupune di sikit sirung tangi munggah diri di cekl watengnya malah didik den mas tangi wong lanang ikut duwaskito laksing buidok gugah subuh ini kunyati diajak sholat subuh sunganang tangi malah takut apa deh tanduk alamat faidah nomor siji rambung Jum'atan ini ayatnya telugi bodoh bahas babakan rambung rambung Jum'atan Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 10 nomor siji rambung Jum'atan kerja orang yang tengok-tengok milah Allah sampaikan pada Jum'atan sampai sore di majid ini artinya apa? wire terus orang seneng dawe gusti Allah fangtashiru kerja milah bener dodol es dodol tahu nengku paling dodol kan baru Jum'atan oh ya orang mulih-mulih mergorong payu jadi fangtashiru dan nyebar kerja kodok karawingnya sepuluh akhir Ramadan bapak-bapaknya rapani mulih sangka majid orang kok itu mergorong mulih ditagih buju anjar karo buju ini bila orang yang majid khusuk ya daripada mulih di kapruk buju ini bila orang lanangku rela bajunya gak baru yang penting istrinya bajunya baru orang lanang rela peci ini orang baru singwetok penting jilbapnya baru lucu ini orang magetan orang wedok ini pun nomor siji nopo duwe jilbab sak lemari tapi saben-saben makan ngaji jari nih randuwe jilbab baju nih sak lemari harap makan ngaji jari nih randuwe baju milau orang yang kepikiran pengen nongkok ke jilbab baru baju baru rok baru laki-laki gak masalah gak punya baju baru yang penting istrinya baru apa-apa sing anjar kena nengkik ya liat montor anjar nengkik orang kok buju anjar lah buju anjar ini berarti harus jadi buju pengantin nanyar goblok gitu pengantin nanyar ini nyenengkik pengantin nanyar kok ngentut hmm nambunnya nongkok tidak nongkok laki-laki serabini tuwe kayak pak prabawa gimana langsung pak prabawa mau atur karo buju ini ngerti sop akmik penggantan itu kila banter malara mambu ablak semalam nambu kabur saya kaget nanti pijini salah matur faidah kudiatis sholat fangtashiru fil'ad lawis rampong sholat dan minggatol kerja nomor siji nomor loro apa rampong-rampongan haji wa'atimul haja wal umrata lila wangin kulak haji diimutnya karo kusti Allah hati-hati kajimu hanya untuk Allah orang mergong alhamdulillah tahun ini kulak haji meneh kulak niku gadah cita-cita pokoknya bentahun kulak kudu mangkat kaji tapi niku kulak imbangi kalau aku mangkat kaji ya kudu tambahin sedekai ojo nganti aku mangkat kaji kurang sedekai kulak niku gadah panjiwunan muka-muka kulak koyambahmun bentahun isomunggah kaji telalah enten mawandalan tahun ini kulak jemangkat kaji alhamdulillah angsal visa sangking mabes TNI haji nih kulak ketemu kali tiang sugih wangin umroh kus besok saya mau haji tolong ditemenin ngono pak prabowo kan kudu dong kaji tapi dasmu bisa putih kaji di medion nah saya mau bahas bahwa nomor si jiniki bahwa nomor loros soal ini halal beli halal saya tak bahas yang nomor telu lak rampong sholat jumat nama Allah kelawan kalimat takbir bapak ibu gak ada satu peristiwa besar kecuali dimulai dengan takbir contoh sholat Allahu akbar ini menunjukkan bahwa sholat adalah peristiwa yang besar jihad Allahu akbar 10 November para kiai memimpin 10 November nyewon sewa pakai takbir laksan ini nyewon sewa awa e dewekir rampong sholat rampong poso takbiri rampong pisan milo sholat itni kok takbiri pengpitum rampong poso malem bodoh langsung wali tukabirullah alamahadakum langsung takbir meriah dan ternyata pak takbir yang paling meriah namun di Indonesia yang Arab Saudi ini menawai takbiran namun bahar subuh nanti sholat itni saat jam to saat derengi sholat subuh rana takbir ini takbir hanya dari subuh sampai sholat itni kalau ini bodoh yang beberapa tahun yang lalu kalau di Mekah saya ke Jabal Uhud nyewon sewa dengan Jabal Rahmah boleh takbiran orang ketemu yang padang Arofah boleh takbiran orang ketemu yang jajak kuahiro boleh takbiran orang ketemu tradisi orang Arab hanya takbiran satu jam to milon jeningan beruntung jadi orang Magetan begitu maghrib nganti subuh takbiran ramandak syahdu milon kata orang nangis malam takbiran apa meneh rondo anyaran nangis pak soalnya kali kan orang-orang senukok kayak pakaian ini menunjukkan bahwa idul fitri itu perkara besar soalnya tidak ada satu peristiwa besar kecuali dimulai dengan takbir berarti peristiwa ini besar sholat komunikasi kalih Allah al-muftadah hatu bitakbir Allahu akbar sihat orang melawan musuh Allah takbir tapi nyewon saya lagi ngomong takbir saat ini intonasi lo ngomong takbir ini kalau ini kadang-kadang karena sekarang bahasa takbir itu justru murah jaman takbir itu perang musuh lawannya gusti Allah 10 November yang lawan Belanda saat ini takbir malah kelasnya mungkin nutup restoran bulan posok ini yang 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 orang dodo takbir tutup yang mudah kudunya lo restoran buka ini takbir tapi traktir lho aku takbir ini pedih kalau jaman rame-rame ini pengen merubah Pancasila Pancasila tidak cocok harus dikati dengan kita takbir medeni orang gak baju seksi di kafe di Yogyo di gerebek jaman seksi takbir seksi takbir berarti cangkeng takbir tapi matamu menikmati eman eman matamu eman eman kalimat takbir Allah ini kok jadi medeni medeni wang yang indah indah takbir orang pelangi Allahu akbar Alhamdulillah cewek ayu Allahu akbar Alhamdulillah takbir medeni salah satu kritik saya Allah adil Indonesia buktinya menciptakan pulau seindah Bali dengan mayoritas di dalamnya orang non-Islam balik maju ayo jajalah di Bali di pantai kuta yang sumur susu di jemur mayoritas yang islam garis keras susu di jemur takbir Australia balik milah kayak kiai enok liburan mesti mangkat di Bali soalnya susu dicemur aku yoh kalau ini tanggal 14 maka di Bali bahres krim ma bespori mengadakan rakernis yang diundang seluruh dirkrimum dirkrimsus dirnarkoba sama pejabat mas bespori yang mending gusmita mending kembali rapayun kita jejak ke roh aku cok wah mending lah kasat-kasat kuabeh melalui zoom aku akbp kok aku kaya bapak Prabowo mending meranya ngon ini 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 Prabowo oke kas oke kas sorry sorry ini menunjukkan bahwa idul fitri itu perkara yang besar bahkan ketika sholat tak bila ramung pisan tapi peng itu makanya kenapa kemudian ulama memahami idul fitri ini kali pak nomor siji ini pemahaman idul fitri biasanya jeneng paham nomor siji idul fitri id itu kembali fitri kepada kesujian ternyata pemahaman idul fitri yang kedua itu ada ibn Arobi mengatakan kenapa yusam malai dua dan kenapa hari itu dikatakan hari id karena hari yang senantiasa berulang setiap tahun dengan kegembiraan milawang bodoh ini susah kudus senang sehingga bodoh idul fitri ini sehingga poso lawang poso orang kena melu idul fitri kena melu lebaran apa bedoh idul fitri kalau lebaran bedoh soalnya idul fitri yang kedua itu maknanya apa itu artinya kembali fitri itu artinya makan maka ada istilah iftor fitri itu lawan kata dari siam siam niku poso fitri niku makan milaw idul fitri berarti kembali makan lama kalau bulan poso rap poso ku berarti yora idul fitri soalnya poso cangke makan kok bodoh melu makan meneh ku berarti yora idul fitri mengiling idul fitri yang kedua itu artinya kembali makan makan milo poteng magetan lah bodoh biasanya kakean panganan kakean pasugatan lan pacitan soale mangan mangan milo pak kaposek pak samat gak mau mangan berarti idul fitri suguhan muka pak aku penasaran pak samat enak kita unboxing berapakah harga suguhan dari panitia sumber joe yang pertama ini apa ini arm arm apa resor resor ganti pintar ini sebu langsung ngomong kaw cangk kami akan bati bu masih lana resor sama lombok cilik ini ya lemu sing lana enggak cilik wikoy lombok nindu resor les numpang sebu onde onde ini sebu rong ngebu lapa kaposek makan undi-undi sing paling enak manggul iseng wijene ganjil nomor telur apa ini roti cokelat enak soklat ini apa ya sebu telur ngebu dan ini adalah favoritnya pak kaposek salah ini kira bayar metek kebun tanggane berarti suguhane cangkem pak kaposek telung ngebu bayan pak kaposek pak pak seneng ini arem 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 tempe melebu jeruk tempe melebu jeruk lontong jenengnya arem arem lontong melebu tempe jenengnya melek merem kurung paham rumpah pak yon arem melek merem ini gue cah youtube gue judul perbedaan arem arem dan melek merem pak ajar doa penasaran ngelamun eh ngerti ayo selamunan pak pak kaposek pengen menyebabkan suara parah pietor riri salu ala dhmi muhammad isopor salamunan Dan keseluruhan Al-Meringkauan Kebisihamu Dan kecilamunan Al-Meringkauan Indosamu Terpengasak Tantang 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 Teslah Tumikasinamu Sahyan Tahyanin Bulan Dan sumunan Apuah Yang pisihamu Dan kecilamunan Yang pisihamu Dan kecilamunan selamat menikmati bumbu gosok bujumu kapal sek nomor pampat pinter kayak berhati-hati telur serandu itu celur tak kenapa kita diperintah oleh Allah untuk bertakbir? ternyata alasannya ada dua, yang pertama alamah hadakum karena bulan Ramadan kemarin Allah sudah banyak memberi daya kepada kita untuk kembali dekat dengan Allah selamat menikmati 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 berikiri anak-anaknya sepatutnya kok ingin soang telutu enggak podo mulus-mulus enggak mulus mending mending belang-belang meletak-meletak ambunnya balesan sabar tapi pas ngarahi gue ngomong-ngomongin kan aku kelihatan kenapa jenis kan kesel yuk ngomong-ngomong diunggaknya diunggaknya kita langsung sadar langsung ditekuk set ayo belas orang sadar kita wis nemen enggak samurat sabar sabar enggak samurat aku juga sering-sering makan jeruan jeruan itu saya apa mana jeruan yang usus saya ya telek jeruan yang usus sabi ele simbah seneng jeruan oke apa kata-kata nge aku zizik nomor sisi lu setengah lurut iya ngati ngaji ini ngejambi itu moto katarang pokoknya abis ini orang gudu kodol milani awae dewi ini jangan menuntut orang baik kepada kita baru kita berbuat baik tapi tuntutlah dirimu supaya baik sehingga orang lain baik kepada tapi nuntut wong liya tapi tuntut wong awae dewi kita itu kan kadang-kadang abis karo wong ini pakai sarat pak aku gelem ngeraktir wong kaya mergawong kaya biasa ngeraktir karo aku ini ku salah aku gilem nyumbang tonggoku, tonggoku gaweannya nyumbang aku yang paling top itu tetap nyumbang, senajan tonggoku yang jeneng kan, nyumbang nraktir kepada orang yang gak biasa nraktir mesem marang wong merengut, ini luwet abot, tapi luwet apik, tinimbang mesem kelawan wong, mesem woi apik karo bojumul apik karo awakmu, ini aku salah ini aku salah awak edewin ini wong apik karo awak edewi, awak edewi tetep apik, wong ngelek karo awak edewi, awak edewi tetep apik milo bijinan awak edewi, aja mbiji wong lio, soalnya wong magetan ini lak mbiji wong lio, gak perlu belajar, udah pinter kabe apa mana jilip apa hijau orang usah metani dosani wong lio, tapi petani dosani dewe orang usah metani dosani wong lio, ini ku wiskulino terutama yang nyelonjor kitung mbiji wong lio mbiji wong lio maka orang lain akan baik kepadamu bukan memperbaiki orang lain lakulah kan ngaji ngotiniki nyatnya mboten ngapi injenengan ningkulah pengen ngapi awak kulo dewe soalnya ampun ngantos kulo iso ngandani injenengan reso ngandani kulo dewe lak dikawai pengajian ngotiniki benjenengan melung rungok ke wong yora ragat kan cerahkan panitia mbiji wong samini mbani yang berak masuk surga pertama kali ini ku panitia lak jenengnya keren-keren mawon panitia ini persiapannya berhari-hari gimana wong panitia? kaya wangi woi lakulah es lakulah tetap melibu surga karyo dewe lakulah lakul dagang out apai apai lakulah lakulah ternyata lakulah apai papun inginkan Hai ngumpul Rene lungguong rungok kayak aku Oh yoke mentoh gigi orang aku ngeruk nentok lo eh dan ini aku orang Nuku KB tapi kabel sing dodol tak subji satu sewu terserah mau lagi biro biro sementing bakal di satu sewu ya WM terus loh lahir dan ini tahu menarang dulu yang petahun rasanya eh aku uang sih kita kaya satu sewu makdu menjamaah biro terserah apa betulnya tahu karo bokong tahu diwalik tetap tahu bokong diwalik jadi tempe matang ternyata orang asin jelas kita masuk nangentau nganggupil bakulnya berapa dihitung peruang tak jatah satu sewu terserah dibagi biro biro eh ya singkwi tahunnya podo asin sama orang lo asin sama orang aku aku senang tahu itu yang asin songol as egan ya asin wes perwong tak kaya satu sewu ya mau bagi biro-biro terserah yo bebi awak mikil yuk jihad makani keluarga mu ngilak payu rajong royal gue dua-duan tahu kong londek yura pantas ya weh dari sini semua satu-satu dibagi sesuai dengan harganya satu di bagi biro lah gue rana satus gue gue dite sing dite carry eh KP satus yuk dibagi sesuai dengan harganya yang sudah geser pokoknya di dom saya ono nih payu ini satu sewu satu sewu tak ah bes nah gue urong gue nah gue acara selanjutnya nguntal tah selanjutnya 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 Hai Udun calin dasyok biar kalau seumur itu pengajian baru iki pengajian gua suguan dewe berarti kan mau tahuni rapayu orang kok merga jama erat doyan tapi randu wedu menggelok jejak digital gulokan bikin ikul aku ngodrol mesti guloh-guloh diukupi keluarganeo aposek norapun duduk tahu sendiri gaji ngonohon cemangat melu mengantaukut hai 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 lagi sanggung siarok ini simbah eh pengajian gua suguan dewe kere Alhamdulillah Supaya kamu lebih banyak syukur kepada Allah Moga-moga Awai Dewi ini tahun ini ketemu Ramadan Tahun ngarep tak sekepanggir Ramadan melir Syukur itu konsepnya apa? Seneng Contoh, tahu ini contoh, syukur yang paling pas dikinggitan Mengelir-ngelir ini Kue mulai, itu aku tahu Nggak jajan anakmu Begitu tahu mau ke anakmu dibangani ke anakmu Kue takkan ke anakmu, kue seneng kalau tahu Alhamdulillah maku lo seneng Kira-kira sesu mau tukuk ke mana apa orang? Tapi lah anakmu jawab Moh aku rado yang tahu Kira-kira sesu mau tukuk ke mana apa orang? Milo konsep syukur pertama ini Hati ini kudu seneng Ojo maka dulu jumlahi Milo kalau boleh balik matur Minta lah tenang Jangan minta seneng Karena banyak orang seneng Tapi hati ini mboten tenang Tapi piye-piye tenang Kui syaratnya kudu seneng Kudu seneng di si WES! Setengah tuan ini kue-kue-kue-kue-kue-kue-kue-kue-kue Di tukang sapu yang mencet Pasin daftar dia yang di respon Melu Jangan tak celup WES! Sayang Well Kita telah mengatasi Takbir Jadi Alhamdulillah Sampai His Seperti Pertama Ya Hati Ini Selamat Hati Amin Amin Allahumma Amin Sampun jam setengah Ketukoh ngaji wiss nyanyi ah ah we sodakoh wiss dirampok korobakul tahu wiss Hai Sampo Rondon jeluh disangoni dasar merondono kera umum kok ini rondo KB sekolah namun takontok semoga-moga semoga mulai payu duntal codot hasbi rabbi jalallah maa fi kalbi khairullah nur muhammad sallallah la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah maa fi kalbi khairullah nur muhammad sallallah la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah maa fi kalbi khairullah nur muhammad sallallah la ilaha illallah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin Allah Marzukna Istiqomah Allah Marzukna Biziada Dili Ilmi Warizki Wal Ibadah Allah Marzukna Ziyarot Al Makata Wal Madinah Allah Marzukna Durya Tang Toyibah Allah Marzukna Ahlan Sakinatan Mawaddatan Warahmah Allah Marzukna Bialfi Alfi Allah Allah Marzukna Bialfi Alfi Barakah Allah Marzukna Bialfi Alfi Karamah Allah Marzukna Min Ahli Sunnah Wal Jamaah Allah Marzukna Bihusnil Khatimah wa na'udbika mingsu il khatimah wa t'khinal jannadam al-abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin sedaya panitia maturnubun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh